assalamualaikum balik lagi di channel saya aries tagentar my youtube channel ada subscriber yang nanyain ke saya ini beberapa kali dipertanyakan untuk masalah penggantian yang tadinya tromol mau pakai cakram khususnya ini di motor bison ya karena kan bison bawaannya ini tromol nih mau diganti pakai cakram bagaimana caranya gitu kan dan bagaimana cara pemasangannya sebenarnya untuk sekarang sih mudah ya karena ada beberapa spare part yang dijual online dan itu sudah satu set gitu kan nah yang harus dibutuhkan itu yang wajib disiapin ya untuk merubah yang tadinya tromol model nih kayak gini ya tromol kampas nah ini pengen diganti pakai cakram nah ada beberapa model sih cakramnya mungkin dari yang diameternya kecil besar atau variasian lah macam-macam bentukannya ini kebetulan punya Tiger ya dan ini ada adapternya nih ini saya nggak lepas ya Nah ini adapternya bisa dilihat ini ada baut-bautnya ini udah karatnya bisa dilihat udah lama nggak dibuka juga nih bisa bisa dilihat nih tromolnya karena jarang dipakai jadi timbul karat nah ini ada mur-murnya ya jadi cara pemasangannya itu memang sederhana sih tinggal pasang aja tinggal baut akan tetapi memerlukan proses untuk ngeboran di bagian velg tentunya tapi tergantung velgnya kalau yang ori atau yang custom macam-macam sih tapi kebetulan ini velg yang orinya ya yang bison ini bentar saya buka dulu nih baut-bautnya ini untuk satu set itu saya dulu beli cakram kaliper eh kaliper adapter sama kalipernya nah apa terus bracketnya itu ya mungkin kalau di online sekarang sekitar 600 hingga ya 600 ke atas lah ya untuk kualitas yang lumayan bagus lah cukup lah ini juga pemakaian lama banget terus untuk yang di bor ini bisa dilihat bentar ya nah ini sudah terlepas biar lebih mudah nah bisa dilihat ini adalah bagian tromolnya ya ini bagian tromolnya bisa dilihat ini ada lubang empat dan ini harus dibor dan ngebornya itu harus pas dengan lubang di bagian adapternya nih bisa dilihat bentar ini adapternya tadi ada lubang ya ada baut sini empat nah ini harus pas keempat ini ya jadi pas ngukurnya pas waktu ngebornya wajib presisi ya nggak boleh miring-miring terus apalagi ntar saya harus pakai sarung tangan nah kalau ini kan udah bawaan nih bison itu ada lubangnya ya di sini jadi pas begitu ngebor tinggal dari sini aja dibor nah sini dilurusin ya jadi harus dilurusin dengan ini harus diukur dulu ya ukurnya memang agak susah gitu kan tapi kalau kita hanya teliti ya tukang bor tahulah nah terus ini adapternya kita harus beli dengan yang cocok ya karena diameternya kan macam-macam nah ini sebenarnya tinggal plak aja tinggal pasin ini kan udah pas ini udah apa namanya udah PNP gitu nih udah tinggal pasang aja nah ini udah udah pas ya nah ini tinggal di dibaut nih pakai kunci L biar lebih mudah sih dan kuat pakai kunci L tapi jarang juga dengan ukuran yang segini jadi kita harus nyari-nyari gitu kan untuk ukuran kunci L yang segini kalau nggak dipotong aja nggak apa-apa dipas-pasin ya jadi cuma itu aja sih ngencenginya cuma dari sini nih nah dari bawah sini oke dan intinya ya ini saat pengeborannya aja sih harus hati-hati karena ini juga harus presisi nanti nanti sama yang di dalam sini karena ini pun udah ada dua baut sih sebenarnya nah ini yang bawaannya di sini cuma saya bikin yang di sebelah sini jadi eh ngetap ulang aja gitu kan oke dan ini posisinya harus lurus di sini ya nanti jangan sekaligus main bor aja harus ditandain dulu gitu kan dan dari belakang dari sini nih terutama ya harus cocok dengan lubang yang di sini jadi lubang ini harus tembus jadi jangan sampai ngebor terlalu ke sini jadi nanti susah pas masukin bautnya jadi ini usahakan lurus pas di lubang-lubang ini ya pas ngebornya nah jadi ini ada empat ya tentu saja lubangnya dan itu tembus ke ke area sini nah jadi pas banget nih ketika kita coba sini nah ini harus tembus ya jangan sampai pas ini nggak lurus gitu kan mentoknya ke sini jadi susah nanti yang penting itu aja sih ini pengeborannya harus tepat ya nah ini biasanya dibedain satu sisi satu baut biar untuk nandain jadi nggak bingung tuh kesini kesini apa ngepas-ngepas ini jadi ada satu yang agak jauh nih kayak ini ini yang satu agak jauh berarti di sini ya nah kayak gini nih ini udah langsung plek begini aja tinggal kita baut ya Nah sekarang saya mau baut ya ini dipastikan harus lurus dan setelah selesai pengeboran ya ini jadi dulu pasin kalau masuk pas ya udah pas berarti keempat-empatnya ya jangan sampai nggak presisi nanti ini susah Oke sekarang tinggal kita baut ini dia bautnya Hai saya masukin dulu Hai nah mudah-mudahan ini udah langsung presisi karena agak sulit kadang-kadang apalagi awal-awal ngebor itu harus bener-bener presisi jangan langsung dibor begitu aja ya oke dan ini bisa langsung masuk untuk Hai maaf ya kalau kameranya enggak ngejangkau sampai sini Hai jadi sebenarnya simpel aja ya untuk yang sekarang itu ganti-ganti yang tromol ke cakram itu udah banyak kitnya gitu kan cuma ya itu pas saat ngebor atau menyesuaikan dengan velg motornya itu agak Hai ribet gitu kan harus ngukur bener-bener jangan sampai lubangnya itu itu miring atau Hai enggak presisi jadi lubangnya enggak pas gitu kan nanti susah ini ngencengin ya karena ini lubangnya cuma sedikit-sedikit ini nah ini tinggal ngencengin doang udah tinggal pasang kaliper nanti ada dudukannya ya tapi bisa udah udah satu set sih kalau mau custom ya ngebubut gitu bisa juga sih untuk dudukannya gitu jadi bracketnya juga ada macam-macam sih yang penting kalau beli ke toko variasi ya minta yang buat bison atau enggak buat motor sport tapi tetap aja sih kadang-kadang ada dikit-dikit kita rubah gitu kan nah ini enggak boleh dipaksain kalau enggak lurus ya Oke dan ini harus dipastikan cukup pencang ya Oke sip nah ini sudah terpasang dengan kokoh ya Oke dan tidak akan goyang lagi Insyaallah oke dan tadi kan udah saya pasang ya disnya sekarang yang diperlukan tentu saja adalah satu set ya ini ada bracketnya ini bisa dilihat kotor banget belum saya cuci ini bracketnya terus ada kalipernya ya bisa dilihat nih kalipernya dan master remnya yang sebelah sini nih master remnya nih nah ini master remnya ya ini punya Nisin juga satu set kemarin juga saya habis ganti silnya karena bocor nah dan ada juga beberapa mud yang mau dimodifikasi kalau misalkan kita nggak apa sekarang ini kan harus ada penahan nih baut di sini ya itu dilubangin di sebelah sini ya nanti dipas-pasin kan ini posisinya tuh kayak gini nih kalau saya pasang nah kan kayak gini ya posisinya tuh begini nah kayak gini nah kayak gini posisinya jadi ini harus ada penahan sejenis jenis baut di sini jadi ini sudah saya pasang maksud saya sudah bisa saya bor nah ini tinggal masukin baut aja disini supaya terganjal nah disini nih ganjal disinilah bautnya kurang lebih dia masuk di sini nih nah ya bisa dimodifikasi lah oke biasanya yang kalau nggak bisa ya minta bantuan yang bisa pasang ini karena ribet juga kalau yang nggak tahu kalau pemula ya walaupun PNP semuanya serba satu set tapi tetap aja selalu ada ubahan gitu kan walau sekecil apapun oke terima kasih yang udah nyimak yang udah nontonin jangan lupa like and subscribe Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax